I'm going crazy, I don't know what I should do warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Kerida Info Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Kerida Info oke teman, saya saat ini sedang berada di Cimahi sangat tekan sekali bahkan berdampingan dengan Bandung ya artinya dua kota ini yang berdampingan sebelah baratnya kota Bandung kebetulan ada sesuatu anda perlu membayar pajak demi konten dan juga memberikan informasi tentu saja kepada kalian semuanya tentang gedung pemerintahan saat ini saya berada di salah satu gedung pemerintahan di Indonesia dan saat ini saya berada di Cimahi saya akan memperlihatkan perbedaan antara kantor pemerintahan zaman dulu yang serba kaku kemudian juga mungkin males-malesan dan kalau dilihat mungkin kalau jam segini ini hampir jam setengah dua mungkin sudah pada pulang dan sebagainya sudah pada kosong nanti kita akan lihat akan melihat ke dalamnya seperti apa ya kita akan melihat perbedaannya saya harus bayar pajak biasanya saya online bayar pajak tapi karena untuk kalian saya kesini langsung oke teman check it out oke teman gedung ini namanya adalah mal pelayanan publik dari namanya aja udah disebut mal katanya bukan kantor lagi ini di zaman sekarang ini udah jauh beda gitu antara kantor pelayanan publik di zaman dulu atau kantor pemerintah di zaman dulu dengan saat ini coba aja kalian bisa lihat bahwa disini seperti memang seperti di mall lihat tuh lihat ini mengatakan Cimahi gitu ya ya oke bahkan kita pakai body detector metal detector ya oke lihat wuh keren banget ini wuh disambut lagi siang wuh disambut lagi wuh lihat keren banget wuh lihat menggunakan ini dia ini dia kantor pelayanan publik di zaman sekarang lihat ini kayak mal bener-bener bener-bener kayak ya ini mengadopsi dari pada pelayanan swasta kayak gini gitu nah disitu ada BPJS ada ya DJP itu apa ya oke ada BPJS macam-macam lihat tuh ke atas bahkan untuk aksesnya pun ada lift disitu ada lift ada tangga kemudian di basement ke bawah ada buat parkir ada informasi ini wuh lihat mantap sekali ini di zaman sekarang kayak gini kantor pemerintahan keren banget lihat tuh wuh mantap ya mungkin karena setengah dua jadi sudah agak kosong nih eh masyarakat yang diperlukan ada bank disitu ada bank nanti juga saya akan bayarnya ke bank nanti untuk bayar pajaknya lihat tuh seperti kayak gini wuh ada ada kursi-kursi tamu jadi betul-betul kita dilayani bener-bener ada tas pen bener-bener yang namanya pelayanan publik tuh bener dan bahkan coba lihat kalau kalian lihat ini tidak ada yang menggunakan baju PNS semuanya seperti swasta ya di seduk Capil kota Cimahi oke lihat begini suasananya bahwa memang di zaman sekarang itu udah jauh sekali maju sekali gitu dan ini yang diperlukan reformasi birokrasi dimana tidak kaku nah ini dia nih presiden kita nih Pak Jokowi terima kasih Pak Jokowi sarangnya oke saya akan naik ke atas tapi sebaiknya saya tidak pakai lift ya ini naik tangga aja sekalian dilihatin naik tangga seperti apa oke jadi bener-bener kantor pelayanan publik atau sekarang disebutnya mall pelayanan publik di Indonesia yang saya lihat ini di Cimahi ya di Cimahi udah kayak gini ya mungkin di kota kalian juga seperti kayak gini ini di Indonesia coba lihat karena saya memang ada perlu di lantai dua ini oke untuk imigrasi ada di sini imigrasi pegadaian wow betul-betul keren ini kementerian agama mandilan agama oh lihat begitu mantap betul-betul luar biasa oke mbak saya mau bayar pajak kristolat 321 oke 321 708 23 03 63 0012 oke oke jadi iya betul oh foto lagi ya supaya apa supaya terlihat oh gitu ya bener gak oke nomor antrian lihat tuh berapa lihat tuh gak ada pake baju PNS nih semuanya gak kaku keren loh ada PLN pos giro ya lihat wuh mantap banget nih si panci oke saya mau bayar pajak restoran karena memang kebetulan ada salah satu tabang yang ada di Cimahi karena memang pajak restoran ini ke masing-masing daerah gitu oke saya 05 itu kita lihat di monitor itu ini loket pelayan tuh lihat kalian ini ya tidak ada yang pakai pakaian safari gak ada yang pakai baju-baju yang sangat kaku dan semuanya melayani dengan baik ini ini mengadopsi dalam cara-cara selasanya ini masuknya ke Bapenda oke sementara saya tutup ya karena saya harus eh lapor kemudian setelah itu saya bayar pajaknya di bank di bawah cek it out ya oh iya makasih oke oke sudah selesai tinggal bayar pajak tinggal bayar pajak ke bawah ke bawah ya tinggal kita bayar pajaknya ke bank di bawah oke sekalian kita lihat juga ke dalam seperti apa yang jelas ini dia bisa dari bisa lihat dari atas ke bawah nah ini dia inilah kantor pemerintahan saat ini teman begitu keren ya makasih oke coba saya coba lihat kesini dulu ini ada kantor imigrasi sini kemudian oh budaya jadi budaya oke saya kesini aja balik kesini pakai lift pakai lift oke liftnya jalan semuanya oh ini lift barang lift barang ya inilah kantor pelayanan memang benar-benar kita merasa dirayani merasa dihargai merasa dimanusiakan gitu ya dengan ya silahkan lu oke satu ini empat lantai ya oh empat lantai oh office kalau di atas oh office ya oh gitu ya ya makasih mbak ya mari oke kita sekarang mau ke bank bjb bjb ya untuk bayar pajaknya ya kita patut bangga ya karena sekarang pelayanan publiknya sudah begitu maju ini siapa mau bayar pajak ya belum oke kita sudah selesai oke kita sudah selesai oke ya sekarang jam 3 kurang 10 inilah memang betul suasana dan bangunan yang sangat modern ya untuk urusan kantor pemerintahan oke teman saya pikir sudah selesai sudah cukup kalau gitu saya pamit mudah-mudahan informasi ini bermanfaat saya pamit saja terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari Bandung teman vis dadah wow 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 wow